Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Benda-benda yang kita pakai mungkin sebagai perhiasan, sebagai hiasan dan yang lainnya, itu juga sangat ditentukan. Ketentuan-ketentuan apakah itu melanggar peraturan ataupun ketuan daripada syariat agama Islam. Itu dijelaskan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita akan membahas kaitan antara tawhid berkenan dengan hukum memakai gelang, benang, kalung dan yang sejenisnya untuk azimat. Sehingga kita dengan mengetahui hukum ini, kita bisa menjauhi hal-hal yang berkenan dengan hubungan antara kita dengan benda-benda tersebut. Kemudian, kalau jika nanti ada pertanyaan, silakan nanti dihubungi melalui telepon 061-79-44282. Baiklah, kita akan hubungi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Baiklah, oleh karena itu kita berikan waktu. Alhamdulillah Ustaz, silakan Ustaz, kita berikan waktu dan kesempatan kepada Ustaz untuk menjelaskan hal-hal yang menarik untuk bisa kita hindari terkait antara kita dan benda-benda di sekitar kita. Silakan, tafadal Ustaz. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una. Wa anfa'na bima'alamtana. Wa zina'ilma. Allahumma faqihna fid din. Wa alimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuka wa al-hafa wa al-ghina. Wa ba'du. Ka muslimin dan muslimat. Rahimakumullah. Terpajatkan puji dan syukur kehadir Allah tabaraka wa ta'ala yang melimpahkan kepada kita berbagai ni'mat dan karunia. Ni'mat dunia dan akhirah. Ni'mat lahir batin. Dan berbagai kemudahan serta pertolongan di dalam menjalani hidup ini dalam rangka berumuriyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alhamdulillahi awalan wa akhira wa zahiran wa ba'atina. Salawat dan salam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasul yang mulia alaihi salatu wa salam. Panutan kita, suri tauladan kita, imamuna wa kuduwatuna, Nabi'ina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ka muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Tauhid. Telah dijelaskan sebelumnya, Kautam an Tauhid. Dan bahaya dari kesyirikan. Dan juga tentang Hakikat Tauhid. Yang hakikat dari Tauhid Adalah Meyakini Bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi. Selain Allah Azzawajal Dan itulah makna dari La ilaha illallah Dan hakikatnya Dan hakikatnya Berserah Berserah kepada Allah Dalam segala Perkara Menggantungkan Hati Kepada Allah Menggantungkan harapan hanya kepada Allah Bertawakkal hanya kepada Allah Yang demikian itu dilandasi dengan keyakinan bahawa seluruh kebaikan Seluruh kemaslahatan Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu memberikannya Dan segala kemudaratan Dan segala kemudaratan Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu Membendungnya Atau berbagai Kejahatan hanya Allah subhanahu wa ta'ala Atau kejelekan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu Mengangkatnya Ikhwat al-iman Para pemirsa Dan juga para pendengar Kemuslimin dan muslima Rahimakumullah Jadi hakikat dari tawhid Adalah kita Hanya bergantung kepada Allah Meyakini Bahawa kebaikan Allah yang mampu mendatangkannya Dan kejelekan Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu untuk membendungnya Seluruh perkara Di tangan Allah Apa yang Allah kehendaki Pastilah terjadi Dan apa yang tidak dikehendaki Tidak akan mungkin terjadi Seorang Yang dirahmati oleh Allah Maka tidak ada Seorang pun Yang mampu Mencegah Membendung hal itu Dan bila seorang Allah hendaki Jahatan baginya Musibah baginya Maka tidak ada Seorang pun yang bisa Menyingkirkan Tidak seorang pun yang bisa Menolak hal itu Keyakinan yang seperti Disampaikan tadi Itulah hakikat tawhid Sehingga Keyakinan tersebut Di Aplikasikan Dibuktikan Dalam bentuk Amaliyah Amalan Sehingga kita Hanya Bergantung Kepada Allah Kita hanya Berdoa Kepada Allah Dan kita hanya Bertawakkal Kepada Allah Berserah diri Kepada Allah Memohon kebaikan Kepada Allah Dan melakukan Seluruh ibadah Dan ketaatan Hanya kepada Allah Ikhwat al-iman Kemuslimin dan Muslimin Rahimakumullah Itulah hakikat dari tawhid Oleh karena itu Kita harus menjaga Tauhid tersebut Baik Dari sisi Tauhid Sebagai landasan Agama kita Atau dari sisi Kesempurnaannya Jangan sampai Kita melakukan Hal-hal Yang akan Merusak Tauhid kita Atau Mengurangi Kesempurnaan Tauhid kita Dan perkara yang Akan merusak Dan mengurangi Kesempurnaannya Adalah Kesyirikan Adalah Kesyirikan Oleh karena itu Wajib bagi kita Untuk mempelajari Kesyirikan Agar kita Selamat Dan tidak Terjerumus Kedalam Kesyirikan Tersebut Karena betapa Banyak orang-orang Yang terjerumus Kedalam praktek Praktek Kesyirikan Disebabkan Kerana Kejahilannya Disebabkan Kerana Dia tidak Mengetahui Bahwa yang demikian Itulah Kesyirikan Dia mengira Bahwa Tauhid Hanya mengucapkan La ilaha Illallah Tanpa Memperhatikan Hal-hal Yang akan Merusak Tauhid Yang akan Membatalkan Tauhid Atau Hal-hal Yang akan Mengurangi Kesempurnaannya Banyak Bentuk-bentuk Kesyirikan Baik itu Syirik besar Atau Syirik kecil Pada kesempatan Yang mulia ini Kita akan Menjelaskan Salah satu Dari bentuk Kesyirikan Yang harus Kita waspadai Dan ditinggalkan Agar tidak Mengganggu Atau agar tidak Menodai Ketulusan Tauhid Kita Agar tidak Merusak Akidah Dan keimanan Kita Permasalahannya Adalah Hukum Memakai Gelang Atau Kalung Atau Mengikatkan Benang Ya Di lengan Atau Di paha Atau Di pinggang Atau Juga Menggantungkan Sesuatu Di rumah Di pintu Pintu utama Dengan Menggunakan Media-media Kemudian Juga Mengalungkan Di leher Anak Suatu Yang diyakini Akan Menjaga Dia Menyelamatkannya Atau Juga Di mobil Atau Tempat-tempat Yang lain Yang Diakini Bahwa Yang demikian Itu Menjadi sebab Untuk menangkal Perbagai Kejahatan Atau Untuk Menghilangkan Perbagai Penyakit Atau Menghilangkan Berbagai Musibah Yang menimpa Diri Seseorang Menjadi Pertanyaan Apakah Hukum Melakukan Hal-hal Yang demikian Itu Kita Terkadang Melihat Di masyarakat Bahkan Sampai saat ini Kita masih Melihat Bagian Kebiasaan Di masyarakat Dia Mengalungkan Sesuatu Di leher Anaknya Kalau yang Khusus Yang diakan Sebagai Azimat Diharapkan Dengan kalung Tersebut Anak ini Terjaga Tidak Terkena Ain Pandangan Mata Yang Akan Merusak Atau Tidak Terkena Musibah Atau Akan Bisa Menjadi Sebab Kesembuhan Sakit Dan Sebagian Memakai Gelang Misalnya Untuk Media Kesembuhan Atau Untuk Menangkal Berbagai Ancaman Atau Masangkan Atau Mengikatkan Tali Di Lengannya Atau Sebagian Menggantungkan Di Mobilnya Hal-hal Yang Ikatan Seperti Tasbih Yang Terbuat Dari Benda-benda Yang Seperti Batu Atau Yang Sejenisnya Atau Juga Terkadang Yang Berasal Dari Juga Teri Laut Seperti Pekas-Pekas Sekarang Yang Didapatkan Di Pinggir Laut Kemudian Dirangkai Rangkaian Tersebut Dirangkai Dengan Tali Atau Benang Dan Sejenisnya Jadikan Sebagai Gantungan Di Rumah Misalnya Pintu Utama Atau Seorang Mungkin Memakainya Atau Di Mobilnya Atau Di Tokonya Misal Dengan Berbagai Keyakinan Apakah Hukum Melakukan Yang demikian Itu Apa Kaitannya Dengan Permasalahan Tauhid Ini perkara Yang harus Dipahami Hukumnya Agar Kita Selamat Agar Selamat Akidah Kita Dan Tidak Ternudai Ketulusan Tauhid Kita Kembali Disampaikan Bahawa Hakikat Tauhid Tadkala Kita Mengucapkan La Ilaha Illallah Hakikat Hakikatnya Adalah Meyakini Di dalam Hati Tanpa Ada Keraguan Sedikit Pun Bahawa Segala Kebaikan Hanya Allah Yang Bisa Mengkaruniakan Pada Seseorang Berbagai Kejahatan Dan Kekhawatiran Kejelekan Hanya Allah Yang Bisa Menyingkirkan Hanya Allah Yang Bisa Menolak Hal Itu Ya Allah Yang Hanya Bisa Memberikan Dan Allah Yang Hanya Bisa Juga Membendungnya Karena Allah Yang Maha Kuasa Sehingga Kita Hanya Bertawakal Kepadanya Kita Hanya Berlindung Kepada Allah Untuk Menyelamatkan Diri Kita Tidak Menggunakan Media Media Yang Tidak Disyariatkan Ya Atau Hal-hal Yang Tidak Terbukti Sebagai Media Atau Sebab Yang Bermanfaat Secara Takdir Nah Oleh Karena Itu Di Antara Bentuk Ya Kesyirikan Adalah Menggunakan Media Media Ya Atau Hal-hal Yang Tidak Menjadi Sebab Sebagai Tidak Ada Perintah Atau Keterangan Di dalam Agama Bahwa Hal itu Sebagai Sebab Yang Disyariatkan Atau Juga Tidak Terbukti Ya Secara Takdir Ya Terbukti Secara Kebiasaan Bahwa Indemikian Itu Bermanfaat Ya Secara Penelitian Hal itu Bermanfaat Maka Menggunakan Media Media Yang Seperti Itu Itu Adalah Salah Satu Bentuk Dari Kesyirikan Yang Bertentangan Dengan La Ilaha Illallah Kenapa Demikian Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebutkan Di dalam Al-Quran Bahwa Orang Yang bertawihir Hanya bertawakkal Kepada Allah Dan Menggantungkan Hati Dan Harapannya Kepada Allah Yang Tentukan Sekuensinya Bila Dia Rasakan Ada Ancaman Dia Hanya Bertawakkal Kepada Allah Bila Dia Mendapatkan Kesulitan Ya Yang Menimpa Dirinya Apapun Bentuknya Maka Dia Hanya Memohon Kepada Allah Untuk Keselamatan Untuk Dihilangkan Kesulitan Tersebut Atau Untuk Diangkat Penyakit Tersebut Itulah Hakikat Dari Tauhid Ya Itulah Hakikat Dari Atau Konsekuensi Dari Kita Mengucapkan La Ilaha Illallah Allah Subhanahu Wata'ala Menjelaskan Dalam Surah Az-Zumar Ayat 38 Ya Qala Subhanah Qul Afaraytum Ma Tadawuna Min Doon Allah In Aradani Allah Bidur Hal Hun Kashifat Dur Ou Aradani Bir Rahmat Hal Hun Mumsik Rahmat Qul Hasbi Allah Alayhi Yatawakkal Al Mutawakkil Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Katakanlah Wahai Muhammad Kepada Orang-orang Mushrikin Apa Ra'aitum Matadawuna Min Dunillah Bagaimana Pendapat Kalian Ya Tentang Sembahan Sesembahan Yang kalian Ibadati Selain Allah In Aradani In Aradani Allah Bidurrin Hal Hun Kashifat Durrih Apabila Allah Menginginkan Bagiku Durrin Kemudaratan Kejelekan Ya Hal Hun Kashifat Durrih Apakah Sesembahan Sesembahan Yang kalian Ibadati Itu Akan Bisa Menyingkap Atau Mengangkat Kesulitan Kesendang Kejelekan Musibah Cobaan Tersebut Ya Katakan Kepada Mereka Wahyih Muhammad Apakah Sesembahan Sesembahan Kalian Itu Ya Yang Kalian Jadikan Sebagai Perantara Antara Kalian Dengan Allah Dalam Beribadah Yang Kalian Meyakini Bahawa Sesembahan Tersebut Mendekatkan Diri Kalian Kepada Allah Tanyakan Kepada Mereka Para Pelaku Kesyirikan Tersebut Apakah Bila Allah Menurunkan Kejelekan Menurunkan Ya Musibah Terhadap Diriku Allah Menghendaki Hal Itu Bagi Diriku Apakah Sesembahan Sesembahan Kalian Itu Akan Bisa Menyingkap Mengangkat Menghilangkan Apa Yang Menimpa Diriku Kemudaratan Yang Menimpa Diriku Atau Sebaliknya Atau Katakan kepada mereka Bahwa Allah lah yang cukup bagiku Yang cukup dalam hal apa Dalam seluruh perkara Allah lah yang cukup bagiku Untuk menyelamatkan diriku Dari kejelekan Dari kejahatan Dari ancaman Yang akan menyingkap Berbagai kesulitan yang aku ada Yang akan menyembuhkan diriku Yang akan memberikan keselamatan kepada Dia lah yang Akan Menyelamatkan diriku Yang akan menghilangkan kesulitan dari diriku Al-Hasbi Allah Allah yang cukup bagi diriku Bukankah Allah Tak cukup bagi hambanya Dalam permasalahan Dalam seluruh permasalahan Dalam seluruh perkara Untuk meraih kebaikan Untuk mendapatkan keberkahan Untuk menolak kemudaratan Untuk menyingkap kesulitan Dan segala hal Itulah hakikat Tauhid yang diakini Yang wajib diakini Dan itulah hakikat dari Tauhid dan keimanan kepada Allah Dan itulah hakikat Tawakkal kepada Allah Sehingga Di akhir ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Alaihi ya tawakkalul mutawakkilu Bahwa Hanya kepada Allah Orang-orang yang bertawakkal itu Menyerahkan diri Bertawakkal kepada Allah Subhanahu Ya Kali ini menjelaskan Kepada kita Bahwa Tauhid Kemusulimin dan Mesir rahimahum Hakikat Tauhid itu adalah Ini kata kuncinya Kalimat Tauhid itu Hakikatnya adalah Ya Bagaimana kita Menghambakan diri Lahir batin Kepada Allah Sehingga kita hanya Bergantung kepada Allah Tawakkal kepada Allah Yang dilandasi Atas keyakinan Bahwa Seluruh kebaikan Hanya datang Dari Allah Seluruh Kemudaratan Ya Kesulitan Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Yang bisa Menyingkap Dan menyingkirkannya Atau membentungnya Ada pun Sayang Allah Tidak seorang pun Yang bisa Melakukan hal itu Maka Yang akan menyelamatkan Kita Allah Yang akan Memberikan kebaikan Berita Hanyalah Allah Yang bisa Menyingkap Kesulitan kita Hanyalah Allah Yang hanya bisa Menyembuhkan kita Hanyalah Allah Nah Maka dari sini Kita Tentunya akan Senantiasa Menggantungkan Diri Hati kita Kepada Allah Jiwa kita Kepada Allah Inilah hakikat Tauhim Nah Dalam ayat lain Allah SWT Menjelaskan Menjelaskan Dalam Penjelasan Tentang Nabi Hud Menjelaskan 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 Kejahatan Kejahatan Wasyadu Min duni Selain Allah Min duni selain Allah Pakiduni Jamian Thumma Latun Silahkan Seluruhnya Membuat Makar Yang memberikan Menyeberkan Seluruh makar Terhadap diriku Lakukan Latun Itu Rabku Dan Rab Kalian Bahwa Sesembahan Ilah-ilah Kalian Yang kalian yakini Kan bisa Mendatangkan Kemudaratan Bagi diriku Tidak mungkin Hal itu Aku hanya Bertawakal Kepada Allah Itulah Allah Rabku Yang menciptakanku Yang menguasai diriku Yang mengatur Urusan hidup Yang menyelamatkanku Itulah Allah Padahal Selain Allah Apapun Bentuk Sesembahan Yang diyakin Apapun Azimat Yang diyakin Yang akan bisa Menyelamat Maka Semua hal itu Tidak akan bisa Memberikan Kebaikan Atau Menolak Kemudaratan Tidak satu pun Makhluk yang Melata Di permukaan Bumi ini Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Yang memegang Ya Ubun-ubunnya Maksudnya Ubun-ubun mereka Berada di tangan Allah Ya Di bawah Kekuasaan Allah Mereka Tidak bisa keluar Dari kekuasaan Allah Inna rabbi alasiratikustakim Sesungguhnya Rab Berada di atas Jalan yang Adapun Ilah-ilah kalian Waimushriqin Itu berada Dalam kesesatan Adapun Rabku Yang aku ibadahi Yang aku sembah Yang aku Persembahkan diriku Yang aku gantungkan Harapan Ya Keinginan Kekadai Adalah Allah Yang berada Di atas Siratul mustaqim Al-Muslimin Al-Muslimin Rahimakumullah Ida lama Al-Lain Allah Subhanahu wa ta'ala Menjelaskan Surah Al-Nahl Ya Qala Subhanah Thumma Ida Masakum Dhur Fa'ilai Taj'arul Thumma Ida Kashaf Dhur Ankum Ida Fariq Minkum Birabbihim Isyik Kemudian Apabila Kalian ditimpa Kemudaratan Mendapatkan Kesulitan Fa'ilaihi Taj'arul Kalian berlimpah Kepadanya Kembali Kepadanya Ini Ya Kebiasaan Atau Sikap Orang-orang Mushrikin Yang dahulunya Mendapatkan Kesulitan Lupa mereka Sudah mereka Tidak ingat lagi Kepada La tuwal uzzah Wa mana Sesembahan Sesembahan Mereka Karena Semua itu Tidak bisa Memberikan Manfaat Ya Mereka Meyakini Bahwa Allah yang Hanya Mengatur Allah yang Hanya Menciptakan Allah Berikan Reziki Menghidupkan Dan Mematikan Sembahan Sembahan Tersebut Mereka Sebagai Perantara Nah Diharapkan Perantara Ini Akan Mendekatkan Diberika Kepada Allah Itulah Kesyirikan Kesyirikan Mereka Yang Jelaskan Dalam Al-Quran Kemani Kepada Allah Kan Tapi Permasalahan Mereka Apabila Allah Singkap Kesulitan Itu Allah Hilangkan Kesulitan Dari Dari Diri Mereka Iza Fariqun Minhum Birabbihim Iza Fariqun Minkum Birabbihim Yushrikun Tiba-tiba Sekelompok Dari Kalian Yaitu Berbuat Kesyirikan Kepada Rabb Yang Menciptakan Kalian Nah Tiga Ayat Yang Kita Bacakan Tadi Para Pemirsa Dan Para Pendengar Itu Menanamkan Dalam Diri Kita Keyakinan Bahwa Segala Kebaikan Hanya Allah Yang Bisa Mengkaruniakan Kepada Hambanya Segala Kebaikan Hanya Allah Yang Bisa Memberikan Kepada Kita Dan Segala Kejelikan Kesulitan Ancaman Hanya Allah Yang Bisa Membendung Dan Bila Itu Terjadi Hanya Allah Yang Bisa Menyingkat Mengangkat Hal Ini Tentunya Akan Menanamkan Diri Ketergantungan Seutuhnya Kepada Allah Rabbul Alamin Sehingga Tidak perlu Kita Menggunakan Media-media Yang Tidak Disyariatkan Untuk Menangkal Untuk Menyembuhkan Untuk Melamatkan Diri Maka Dari sini Kita Memahami Hukum Menggunakan Gelang Hukum Menggunakan Kalung Atau Tali Yang Diikatkan Di Lengan Atau Di Paha Atau Di Pinggang Atau Yang Digantungkan Di Kaca Depan Mobil Ya Digantungkan Ada Situ Ya Bacaan Bacaan Azimat Azimatnya Ya Atau Rangkaian Rangkaian Dari Bekas Kerang Yang Didapatkan Dari Laut Itu Ya Dirangkai Bentuk Perhiasan Kemudian Diakini Bahwa itu Bisa menjadi Media Untuk Menyelamatkan Atau Mungkin Batu Batu Yang Kecil Atau Mungkin Memakai Cincin Misalnya Atau Gelang Baitu Dari Besi Tembaga Atau Yang Sejenisnya Atau Yang Dikalungkan Di Leher Anak Yang Makan Dahulu Di Zaman Jahiliah Temimah Ya Semua Hal Itu Tidak Bermanfaat Tidak Akan Mendatangkan Kebaikan Dan Tidak Bila Mendolak Kemudaratan Tidak Isam Menyingkap Atau Menghilangkan Kesulitan Atau Kemudaratan Barang Siapa Yang Meyakin Bahwa Hal-hal Yang demikian Itu Media-media Yang demikian Itu Menjadi Sebab Mendapatkan Kebaikan Atau Menolak Ya Kejahatan Atau Untuk Menghilangkan Kesulitan Ya Atau Kejahatan Maka Yang demikian Itu Adalah Keyakinan Yang Syirik Dan Pelakunya Telah Terjurumus Kedalam Perbuatan Syirik Ya Sebagian Kita melihat Di rumah Di pintu utama Digantungkan Warna-warni Potongan Kain Terkadang Dan Benangnya Ada Macam-macam Terkadang Ada Tanduk Atau Macam-macam Terkadang Memakai Cincin Ya Untuk Kebal Macam-macam Ya Waktu Gelang Ya Ada Azimatnya Ada Di sana Bacaan-bacaannya Atau Di mobil Atau Di sepeda Motor Ya Atau Rompinya Misalnya Ada Dalamnya Bacaan-bacaannya Ya Kebal Katanya Ya Atau Tempat Ya Usahanya Toko Ya Kedainya Untuk pelaris Macam-macam Ya Ini semua adalah Perbuatan-perbuatan Syirik Yang bertentangan Dengan La ilaha illallah Yang demikian itu Tidak akan menambah Kebaikan Bahkan Semakin Menambah Ya Kehinaan Apa hukumnya Apakah Hal demikian itu Tergolong Kepada Syirik Besar Yang artinya Yang hakikatnya Mengeluarkan Pelakunya Dari Islam Dan Membatalkan La ilaha illan Tauhidnya Atau Perbuatan Yang demikian itu Tergolong Kepada Syirik Kecil Yang tidak Sampai Meluarkan Dari Islam Tapi Akan Mengurangi Kesempurnaan Tauhidnya Pertanyaan Maka Jawabannya Ditingjau Dilihat Dari Dua sisi Bila Yang demikian Itu Diakini Itulah Yang Memberikan Pengaruh Yang mendatangkan Kebaikan Tadi Dan Itulah Yang Menolak Kejahatan Tadi Atau Yang Menyingkap Kesulitan Tadi Atau Yang Menyembuhkan Penyakit Tadi Bila Hal ini Diyakini Maka Yang demikian Itu Dikategorikan Kedalam Syirik Besar Yang Akan Merusak Tawahid Seseorang Kena Syirikul Akbar Adapun Bila Dia hanya Meyakini Sebagai Sebab Media Ya Sebagai Media Sebagai Sebab Maka Ini Adalah Tergolongkan Dalam Syirik kecil Yang Akan Mengurangi Kesempurnaan Tawahid Perlu Tertahui Tadi Pahami Bahwa Syirik Kecil Tersebut Lebih Adalah Lebih Besar Dari Dosa Dosa Besar Jadi Jangan Dilihat Istilah Kecil Dia Itu Dosa Besar Dosa Besar Lebih Besar Dari Dosa Dosa Besar Yang Lainnya Ikhwat Al-Iman Komuslimin Dan Muslimat Rahimah Khamullah Kenapa Demikian Kenapa Kaidahnya Di dalam Syariah Islam Kita Hanya Membolehkan Media Atau Sebab Yang Ada Keterangannya Penjelasannya Dalam Syariat Bahwa Itu Bermanfaat Ya Bahwa Itu Bermanfaat Doa Sebab Kita Menyelamatkan Diri Sebab-sebab Yang Disyariatkan Yang Kedua Sebab-sebab Yang Terbukti Secara Takdir Bahwa Itu Bermanfaat Telah Terbukti Terlilakukan Eksperimen Dan Terbukti Obat Ya Kita Minum Untuk Menyembuhkan Penyakit Maka Terbukti Bahwa Obat Tersebut Telah Melakukannya Penyelitian Dan Proses Sehingga Ditemukan Bermanfaat Dan Telah Terbukti Biar Diminum Akan Mendatangkan Kesembuhan Dengan Izin Allah Nah Ada pun Sebab-sebab Yang Tidak Diperintahkan Oleh Syariat Dan Juga Tidak Terbukti Secara Takdir Dan Juga Secara Eksperimen Tidak Terbukti Tidak Ada Manfaat Tidak Ada Efek Maka Demikian Itu Dikategorikan Kedalam Syirik Yang Menggunakan Sebab-sebab Tersebut Sebagai Wasilah Untuk Datangkan Kedalam Atau Menolak Kemudaratan Itu Hukum Syirik Kecil Syirik Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Yang Dirayatkan Imam Ahmad Rahimahullah Bahwa Sahabat Yang Mulia Imran Bin Hussein Radiyallahu Anhu Menjelaskan Bahwa Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Melihat Di tangan Seseorang Ada Halqatun Min Sufrin Halqatun Mungkin Seperti Gelang Sufr Dari Tembak Kuningan Ya Mungkin Juga Bisa Jadi Besi Halqatun Lingkaran Seperti gelang Gelang Atau Mungkin Bisa Jadi Besi Dari Yang Lainnya Rasul Bertanya Dan Lingkaran Atau Gelang Tersebut Dalam Seperti Itu Fi Adudi Adudi Itu Lengan Berarti Di sini Mungkin Ada Gelang Atau Bentuk Ikatan Atau Bentuk Melingkari Rasul Rasul Bertanya Sembari Mengingkari Tentunya Mahadi Apa Ini Jadi Untuk Wahina Wahina Itu Penyakit Yang Bisa Mempengaruhi Kekuatan Fisik Menjadi Seorang Lemah Tubuh Fisik Otot Menjadi Lemah Tidak Berdaya Tubuh Nah Tradisi Dozaman Jahili Mereka Meyakini Ada Itu Biasanya Menaya Otot Otot Di Lengannya Atau Di Kakinya Sejenisnya Nah Mereka Meyakini Jika Halal Gelang Yang Seperti Itu Dipakaikan Atau Dikenakan Maka Itu Akan Bermanfaat Untuk Menghilangkan Penyakit Yang Demikian Itu Apa Kata Nabi Alayhi Salatu Wasallam Inzi' Ha Fa Inhala Tazidu Kailah Wana Copot Itu Copot Ya Potong Itu Copot Jangan Dipakai Jangan Dinggunakan Fa Inhala Tazidu Kailah Wah Yang Demikian Itu Tidak Akan Menambah Ya Bagi dirimu Kecuali Wahnan Kelemahan Ya Ini bukan Malah tambah Baik Bukan Tambah Kuat Bukan Menghilangkan Tidak Kenapa Demikian Karena Seorang Di hatinya Ada keterkaitan Kepada media Tersebut Benda Tersebut Dan Bila di hati Ada keterkaitan Pastilah Dia itu Akan Merasa Ini memiliki Manfaat Maka Maka Itulah Kelemahan Yang Sesungguhnya Karena Seorang Akan Menjadi Kuat Bila Hanya Bergantung Kepada Allah Tabaraka Wata'ala Kemudian Rasul Berikan Juga Penjelasan Dengan Tegas Dan Keras Sesungguhnya Kamu Bila Meninggal Ya Ternyata Benda Tersebut Ada Pada Dirimu Kamu Tidak Akan Selamat Selama Alamanya Ancaman Yang Keras Nabi Bertanya Apa Apa Ini Ini Bukan Hanya Pertanyaan Hanya Sebatas Ya Meminta Penjelasan Tidak Tapi Pertanyaan Sekaligus Ya Ingin Penjelasan Dan Itu Pengingkaran Jadi Penjelasan Yang Mengandung Pengingkaran Untuk Mengingkari Mahada Apa Ini Jangan Dilakukan Gak Benar Ini Maka Rasul Mengatakan Inzi'ah Cokor Itu Nah Disini Kita Memahami Bahwa Jika Kemuslimin Sebagian Sampai Saya Meyakini Hal Beda Seperti Itu Cincinnya Diyakini Gelangnya Atau Ikatan Tali Di Lengannya Atau Dikalungnya Atau Ikat Pinggangnya Atau Dipahanya Gelang Di Kakinya Macam Macam Diyakini Atau Digantungkan Di Rumah Atau Dikalungkan Gelang Atau Dikalungkan Juga Kalung Di Leher Anak Untuk Keyakinan Yang Seperti Itu Maka Copot Itu Segera Copot Nabi Mengatakan Inzi'ah Ini Bika Tidak Bermanfaat Tidak Akan Mendatangkan Kebaikan Kena Kesyirikan Dan Tidak Diperintahkan Oleh Syariah Tidak Diperintahkan Oleh Agama Untuk Melakukan Demikian Itu Kita Diperintahkan Agama Untuk Membentengi Dengan Kiraatul Kur'ah Dengan Berzikir Tawakkal Kepada Allah Itu Sebab Sebab Yang Disyariatkan Nah Ikhutal Iman Qumuslimina Masyur Rahimakum Allah Di Dalam Juga Musnad Imam Ahmad Dari Sahabat Yang Mulia Uqba Bin Amir Tadi pertama Hadis Imran Bin Hussein Dalam Sebagai Riwayat Disebutkan Bahwa Ternyata Seorang Yang Dilihat Rasulullah Melakukan Hal itu Ternyata Imran Bin Hussein Itu Sendiri Ini Menjelaskan Begitu Tegas Sikap Nabi Sallahu Alayhi Wasallahu Seandainya Sahabat Sendir Melakukan Dia Akan Celaka Apalagi Selain Sahabat Seperti Kita Uqba Bin Amir Radiyallahu Anuh Tidak Menjelaskan Bahwa Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Kalau Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Ini Juga Ada Kisah Bahwa Datang Sekelompok Berapa Orang Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Kemudian Rasul Membayat Sembilan Orang Dari Mereka Satu Orang Tidak Dibayat Nabi Mereka Bertanya Rasulullah Sembilan Orang Terima Bayat Tapi Satu Orang Tidak Terima Bayat Ada Apa Ini Nabi Mengatakan Alayhi Tamimah Di Badannya Itu Ada Tamimah Sesuai Digantungkan Dan Keyakinan Untuk Menangkal Dari Pandangan Matang Hianat Atau Mungkin Sakit Dan Yang Lain Itu Kebiasaan Orang Jahiliah Seperti Itu Dahulunya Meyakini Tamimah Dan Ini Secara Khusus Kita Bahas Juga Maka Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Memotong Hal Itu Dipotong Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Setelah Itu Atau Orang Tersebut Baru Memotong Dipotong Diputus Tamimah Tersebut Seperti Azimat Jadi Dipakaikan Diikatkan Mungkin Di Lengannya Atau Mungkin Dikalungkan Maka Orang Tersebut Motong Kemudian Baru Nabi Membaikannya Kemudian Rasul Memberikan Penjelasan Manta Allaqa Tamimah Tanpa Asyrak Barang Siapa Yang Menggantungkan Tamimah Tersebut Maka Dia Telah Berbuat Syirik Kena Meyakini Sebab Yang Misa Mendatangkan Baikan Atau Menolak Kemudaratan Ya Dalam Riwayat Lain Rasulullah Mengatakan Manta Allaqa Tamimah Tanpa Barang Siapa Yang Menggantungkan Tamimah Tersebut Sebagai Azimat Yang Ingin Mendapatkan Kebaikan Ingin Meraih Kebaikan Menolak Kemudaratan Dari Dirinya Atau Mungkin Anaknya Atau Bila Atam Allah Tidak Akan Menyempurnakan Nihat Yang Dia Inginkan Itu Tidak Akan Mendatangkan Kebaikan Baginya Juga Tidak Akan Menolak Kemudian Bagi Dirinya Ini Doa Nabi Kemudian Manta Allaka Wada 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 Ini Seperti Bekas Karang Yang Ada Di Lautan Itu Kemudian Ya Macam Macam Yang Hasil Laut Itu Kita Lihat Di Pinggir Laut Kemudian Bisa Jadi Perhiasan Dirangkai Seperti Nah Itu Dahulunya Digunakan Lalu Orang Musyrikin Untuk Sebagai Media Penyembuhan Untuk Penangkal Nah Kata Nabi Maka Allah Tidak Akan Memberikan Menjadikan Dia Berada Dalam Roh Atau Kesenangan Jadi Apa Yang Dia Harapkan Dengan Menggantungkan Benda-benda Yang Seperti Itu Dia Mengharapkan Mungkin Mendapatkan Kebaikan Mendatangkan Ketenangan Maka Allah Tidak Akan Memberikan Kepada Dia Hal Itu Karena Tidak Mungkin Hal Itu Bisa Mendatangkan Kebaikan Nah Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Menunjukkan Pada Kita Bahwa Perbuatan Yang Seperti Perbuatan Syirik Bertantangan Dengan La Ilaha Illallah Maka Barang Siapa Yang Ucapkan La Ilaha Dari Berbagai Kesirikan Jaga Kebenaran Dan Keutuhannya Jangan Dinudai Tauhid Kita Dengan Hal Hilang Seperti Itu Ya Kalau Kewakal Kepada Allah Nah Dalam Riwayat Lain Juga Hudaibah Ibn Ulyaman Ada Melihat Seseorang Ya Juga Ada Di tangannya Benang Yang Dia gunakan Diikat Benang Mungkin Di Lengannya Atau Mungkin Di tangannya Yang penting Dia Menggunakan Benang Tersebut Menjadikan Sebagai Media Untuk Menghilangkan Penyakit Atau Humah Demam Untuk Menghilangkan Demam Maka Hudaibah Memotongnya Kemudian Sembari Membacakan Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa ma yu'minu Akhtar Bila'ilahu Masyirikun Dan Tila'ala Kebanyakan Mereka Beriman Kepada Al-Fajjual Mereka Berberkesyirikan Ayat Ini Tentang Syirik Besar Ya Syirik Yang Mengeluarkan Dari Islam Menjadikan Seorang Kufur Tapi Tentunya Dosa Syirah Dosa Syirik Yang Tidak Diampuni oleh Allah Dan Itu Mencakup Baik Syirik Besar Syirik Kecil Menjelaskan Bagaimana Kejelian Sahabat Yang Yang Mulia Hudaibah Ya Tadkala Beliau Ya Berdalil Dengan Ayat Ini Kendati Tentang Syirik Besar Tapi Itu Tentunya Mencakup Ya Larangan Untuk Melakukan Syirik Syirik Kecil Tadi Nah Para Pemirsa Kau Muslimin Dan Muslimin Rahimah Kumullah Ini Menjelaskan Kau Kita Tentang Bahayanya Ya Praktek Praktek Atau Menggunakan Media-media Yang Seperti Untuk Azimat Ya Kembali Memakai Gelang Kalung Atau Cincin Atau Macam-macam Ya Benang Dan Diakini Sebagai Azimat Ya Itu Sebenarnya Perbuatan Perbuatan Syirik Yang Akan Merusak Tauhid Akan Menghancurkan Tauhid Atau Juga Bisa Tentunya Akan Mengurangi Kesempurnaan Tauhid Karena Yang Miki Itu Perbuatan Syirik Yang Diharamkan Oleh Agama Kita Nah Itulah Yang Bisa Disampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih Atas Penjelasannya Yang Berkenaan Dengan Hukum Memakai Gelang Benang Kalung Dan Yang Sejenisnya Untuk Azimat Sehingga Ini Bisa Memberikan Peringatan Kepada Saudara-saudara Kita Yang Pada Diri Atau Keluarganya Masih Menggunakan Alat-alat Tersebut Atau Objek-objek Tersebut Yang Dikaitkan Dengan Adanya Keyakinan Kepada Hal-hal Tertentu Baik Mungkin Kali ini Itu saja Yang Bisa Kita Sampaikan Sekali Sekali Atas Penjelasannya Tentang Hukum-hukum Tersebut Dan Kepada Pemerintah Nanti Akan Bisa Melihat Tayangan Youtube Lengkapnya Pada Alamat Berikut Ini Mari Kita Akhiri Dengan Beritaan Akhir Majlis Sekali lagi Terima kasih Banyak Kepada Ustaz kami Jangan Lakhir Juga Kepada Para Pemirsa Sekalian Kita Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh